Hai Hai hari ini kita lagi di rumahnya kita betul kira-kira siapa ya Wah penasaran tungguin aja pokoknya hari ini kita bakalan ngeliat-liat rumahnya yang bener-bener wow banget karena waktu dia bangun rumah sama barengan dengan kita bangun rumah yes jadi kita penasaran banget pengen nanya-nanya Hai nah ini rumahnya kece banget ya keren banget aku tuh waktu kita lagi nyari-nyari bahan rumah gitu ya kita kan nyontek-nyontek garis ini juga ya ngepoin ngepoin ya waduh ini bagus banget keren banget aduh impian betung dulu sebentar bismillahirrohmanirrohim eh mau juga nggak bismillahirrohmanirrohim amin kita kan enggak tahu tiba-tiba malekat-malekat amin ya ini kenapa bau susu dah biasa ya kalau bau busi gitu ya gimana-mana selalu panting sesuai dulu gitu ya Assalamualaikum kita mau nanya-nanya nih Kak maaf ya banyak nanyanya ah gimana nih Kak Nika sekarang udah berapa tahun aku udah 13 tahun 13 tahun kenal nikah 23 tahun 23 tahun ya dari dari kita kuliah sebelumnya kita berapa tahun nggak usah ditanya ini antara aku yang kecepetan apa kamu yang kecepatan berapa sih 26 pas jangan tanya yang ini nggak enak dengernya kayak ganggu gitu di kuping berarti awak pacarannya berapa lama Kak pacaran 10 tahun nikah 13 tahun tuh semua cicilan lunas itu wow Kak masa sulit ya kan kita kan baru nikah sempet long distance juga ya sempet long distance Jakarta Jerman 6 tahun 6 tahun itu udah nikah atau masih pacaran pacaran oh itu gimana bisa saling percaya aku sih dan maksudnya aku dari ketawa saling percaya dan saling komunikasi tetap gitu kan jam juga beda kan jadi sama-sama usaha tuh ketemu di tengah jadi misalnya jamnya beda tuh waktu itu gimana ya dia baru mau beraktifitas aku baru tidur jadi agak-agak aku begadang dikit gitu deh ketemu di tengah biar bisa tetap komunikasi jadi aku tetap walaupun kita terpisah darat dan udara tapi aku tau tiap hari kegiatannya apa gitu jadi dia ngasih tau apakah message email waktu itu kan oh iya email bener email kan komunikasi jaman dulu 20 tahun yang lalu sama sekarang kan ga segampang sekarang iya bener bener dulu mana aku gatek harus connect internet dulu gimana ini masuk kemana jamanan MIR sih iya 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 bener 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 iya umur berapa aku belum? iya belum lah belum 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 haa udah coba sih haa udah coba sih haa udah coba sih cuma itu mau susah banget pengorbanan untuk bisa berkomunikasi sama dia ooo waduh iya dia untuk pulang ke Jakarta aja harus part time job dulu ooo waduh karena kan papanya kasih dia jatah tuh emang ya udah buat sekian untuk biaya di sana jadi kan untuk selebihnya kalo dia mau tiket pulang kesini pengen untuk nelpon apa segala macem dia harus cari sendiri jadi part time job hebat ya wah kerja di restoran waktu itu goreng-goreng apa segala macem ngopak-ngopak kita banyak yang gak tau loh baru tau loh iya iya jadi banyak pengorbanannya percayanya itu dari mana? iya mau gak mau harus percaya ya karena emang pertama kenal dia tuh iya gak tau aku udah langsung percaya aja karena orangnya juga kalo orangnya agak nge-flat gitu loh jadi kalo dateng ke tempat udah lurus aja gak pake jelalatan tengok kanan kiri segala macem ya terus udah gitu kayaknya tipenya dia tuh orang Indonesia bukan yang campuran atau bukan Western gitu loh oooh tenang tapi tuh katanya janjan biar aku tenang ahhhh janjannya biar aku tuh oh iya gak aku aku tipenya bukan ini gitu Western gitu oooh jadi oh yaudah tenang bukan tipe yaudah sana sana gitu oooh gitu 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 kalo aku suka muncul tiba-tiba tanpa diketahui gitu oooh tidak jeling gitu iya oooh dia kaget hmm apa enggak 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 aku lagi sibuk muncul di oh iya kan tiba-tiba wah emang suka nyanyi dan gitu tahun-tahun berat menikah itu kan pasti ada ributnya kalo aku sama Roger tiap hari ribut kita siu kita sama tiap hari itu ribut gitu kan tapi yaudah udah cuma gitu doang emang tipenya kita tapi abis itu ngobrol lagi sayang-sayangan lagi terus ribut lagi gitu kalo aku hmm sebenernya ya yang paling berat itu pada saat pacaran karena itu awal banget kenal dia nyesuaian lagi nyesuaiannya itu loh kayak yang aku dar-der-dor banget orangnya terus Tian tuh orangnya kalem saking kalemnya kita gak tau apa di dalam pikiran dia gitu kayak gak disampein gitu loh sama dia jadi sebenernya kamu maunya apa sih gitu terus dari yang dia orangnya nge-flat banget yang misalnya aku udah kodok-kodoknya udah kodok keras banget tapi gak peka-peka gitu oh sama kak hahaha sama itu pas pas parah kak itu pas pacaran kan tapi pas pacaran jadi kita udah hebohnya di pacaran tuh udah digembleng abis-abisan udah capek abis ke nikahnya ya jadi pas udah nikah udah ya alhamdulillah udah udah ini lah udah flat paling dikit-dikit aja kayak misalnya apa ya kebiasaan di rumah gitu oh iya bet gitu awal-awal kayaknya aku masih agak ini deh harus lebih rapi lah gitu nah dia apa-apa harus tertata rapi gitu oh oh kak Tia nih yang harus tertata rapi kakaknya kembalikan santai hahaha ebola kayak hahaha oh gitu oh iya 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 jadi kayak gitu-gitu aja hal yang kecil-kecil gitu hmm hmm jadi gak terlalu sulit lah ya pas pacarannya doang ya kita pacaran heboh nikah pun heboh riboh terus tapi ribetnya gitu tapi gak apa-apa itu menuju buat nyesuai ya iya bener kalo misalnya udah diem doang satunya tuh yang ngeri berarti yang satunya tuh udah gak mau memperjuang kan bener gak sih? iya kalo dua-duanya heboh yang ya ingin ketemu di tengah ingin apa-apa saja iya iya malah gak apa-apa dong iya makanya jangan cuek-cuek lebih peka kalo udah dikodein keras ngerti gitu ini gak keras pake tanda pabur rambut tanda seru gak ngerti-ngerti siapa namanya pelang pake pelang kadang-kadang aku bukan kode lagi ngomong lagi god aku ngomongnya gini loh oh iya sorry udah gini doang sama-sama aku juga ngomong to the point apa yang maunya aku kan bilang wangga mungkin dikodein berapa kali iya kalo aku sih mendingan langsung ngomong karena yaudah capek udah tau juga sifatnya begitu yaudah mendingan baik ngomong tapi cowok juga lebih seneng gitu sih jadi dia gak perlu nebak-nebak nih maunya apa sih nih cewek gitu kan bener-bener tapi kode seharusnya ngerti sih ini kayak sekalian gitu nah anaknya Kak Titi yang pertama sama yang kedua itu beda 4 tahun itu lebih gampang berarti lebih sayang sama adeknya iya udah ngerti soalnya udah ngerti kesulitan anak itu apa sih Kak sekolah sekarang kan iya jaman yang pandemi kan kita online ya jadi kita ikut ngajarin tapi gak malu ya maksudnya kan umur segini kadang-kadang kayak aku pengennya main sama temen-temen kok aku gak mau ikut mama sama papa buat pergi ke mall atau pergi jalan-jalan keluar negeri gitu hmm iya sebenernya susah-susah gampang cuma ya itu tadi kalo ikut ke pes tahun ulang tahun udah gak? gak mau ya iya yang kecil masih mau makanya aku kita ngeliatin Kak Titi sendiri mulu nih iya makanya karena susah banget narikinnya ayo ayo gak mau gak mau gitu iya kecil dikasih tau nanti kesana ada popcorn ada kata kiri ada segala macem iya 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 banyak kan anak-anak gitu udah gede udah males ikut mamanya iya 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 kalaupun diajak pergi keluar kota atau apa kemana dulu ditanya disitu ada apa aja ada pantai dari baru mau ooooooh gak mau iya tapi kan ini sama-sama cowok bisa saling main akur kan tapi akur akur iya gak gak yang ribut Kak Ade gak ada sih alhamdulillah tapi kalaupun ribut tuh kalau cowok sama cowok tuh main berantem-beranteman ooooooh nah itu pada ujung-ujungnya menangis iya 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 nah itu yang merih tuh harus dipantau terus iya 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 tidur pada sendiri-sendiri tidur sekamar sekamar jadi ada tempat tidur dua dia ini sekamar tapi masing-masing tempat tidurnya oooh tuh Beb kalau kalian beda kamar ya eh sama 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 satu kamar cuma memang Roger tuh pengennya nanti anak kalau udah mulai gede tuh belajar tidur sendiri iya bener 4 tahun lah iya kalo bener-bener di sekolah gitu lah ya tapi ujung-ujungnya itu mah ngomongnya doang iya aku langsung bilang aku kayaknya gak bisa deh aku langsung ngomongin tetep ujung-ujungnya mereka ke kamar aku sih iya iya atau mereka di kamar mereka kita yang ke kamar mereka gitu kan iya karena kan kangen ya mereka jamannya mau dipeluk-peluk kayak gini kapan lagi iya 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 malu malu bener-bener wah eh kita main game sih ayo gampang kak kita pindah kesana boleh ya boleh games apa nih tanya-tanya jawab aja tanya cepet boleh boleh tanya cepet oke nah sekarang kita mau tanya cepat iya jadi kakak jawabnya cepat kalau ada alasan boleh munggu alasannya oke kita mulai ya jawab cepat nomer satu kaya atau ganteng 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 ah iya ya ah iya eh duit bisa dicari Beth bener kalau ganteng itu udah anugrah yah gini eh skincare udah banyak mu sekarang ganteng nah kalau berantem kan ya udahlah ganteng juga enak JULIA oh iya enggak tapi aku nggak gitu kak ini sebenernya nggak boleh ya tapi yaudul ya kayak apa cantik kalau namanya rejeknya bisa dicari ya ya boong ya ada skincare ya oke sekarang yang kedua jadi ibu rumah tangga atau bekerja jadi ibu rumah tangga rumah tangga ya aku juga tadi jawaban disana begitu paling susah pekerjaan adalah ibu rumah tangga bener nggak nggak boleh sakit nggak boleh ngeluh aku berasa banget nih misalkan aku bangun tidur anak nangis gitu kan aku tuh bisa lagi pengen pipis pengen pupup atau pengen apa tuh aku tahan gitu kalau enggak anak nangis deh ke toilet aja dulu semuanya iya tapi itulah ibu ya Kenapa ya bisa tahan aku juga bingung insting seorang ibu iya kan iya aku juga heran kok bisa roger nggak bisa tahan sama sekali kalau aku tuh udah pengen banget sampai hilang loh rasanya kira-kira begitu kan iya nggak sih Kak pekerjaan yang sulit tuh jadi ibu rumah tangga sesuatu yang kita happy gitu oke lanjut lagi ketiga syuting di hutan atau syuting di laut aku udah tahu nih kalau syuting di hutan kalau jalan-jalan kalau kenapa pilih hutan kalau di hutan ada ada di sini ada mohon jadi nggak item tempat juga eh temen bisa nih oke lanjut lagi keempat sinetron atau film dua-duanya suka ya film juga suka deh karena waktunya lebih lebih dikit iya lebih banyak waktu buat keluarga ya kalau belum nikah kayaknya sinetron nih iya kayaknya itu semua orang begitu deh oke yang lima main film horor atau komedi dua-duanya suka tapi sekarang lagi horor iya penontonnya banyak iya orang tuh melihat di bioskop orang gitu seneng iya 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 berhasil gitu oke nah liburan sama suami atau sama anak harus pilih harus pilih Wah susah juga ya kakak dulu dulu anak suami perlu setahun sekali sisanya anak-anak-anak-anak kamu gimana ya iyalah pasti begitu karena dia pasti sama anaknya iya apa pasti aku di pantai di pantai kalau aku gitu jadi ada yang sama mama sama kakak-kakak cewek-cewek ada yang sama suami yah aku lihat tuh rame-raame gitu iya 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 seneng gitu iya 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 iya. nanti kita tunggu kapa honeymoon nya eh aku belum honeymoon loh sama roger loh waaah dari nikah loh kode loh itu kan iya 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 loh gimana abis nikah kerja sih ada kerjaan film alhamdulillah dong rezekinya gak berhenti iya sih amin 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 Kerjanya kan juga bareng-bareng, sebenernya sekalian pacaran Iya Masih Oke lanjut lagi Ini sebenernya soal mereka nih Oke, ini dua anak atau tiga? Tiga dong Tiga Amin, ya Allah Amin Kita dapet cewek abis itu Amin Oke Nomor delapan Nyanyi atau ngehost? Mendingan nyanyi deh Kenapa? Aku takut salah ngomong Oh iya? Enggak pintar ngehost gitu loh Nginnyanyi gitu ya? Padahal kala punya nyanyi orang sakit perut ya denger suara Oh Allah Cuma kayak lebih ini aja gitu Kalau ngehost takut salah ngomong Aku pernah lihat sinetron kakak tuh nyanyi Sambil sinetron nih waktu itu ya suara kakak langsung ya? Film Eh, film ya? Oh iya bener-bener Iya, iya Tapi suka diputerin setiap lebaran loh Iya kan? Iya Iya, kakak gak sadar Dari aku kecil tuh aku Pokoknya kalau lebaran kan baru jatahnya nonton tuh ya Kok ngeliatin kakak? Aku nontonnya lebaran doang Iya Kasian ya Iya, iya Iya, iya Sekalinya ditodong nyanyi langsung satu album Iya, iya bener Aku kira tadinya penyanyi suara orang Bukan apa Iya, aku juga Ini suaranya Kak Titi langsung apa? Bukan ya Wah, kok salam 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 Masih selesai ya Duduk aja Eh, ada baso loh Oke, abung sekalian Iya, abung Abung sekalian Aku bilang kok udah pulang? Baru pulang semalam Oh iya, dari Bali Eh, silahkan Oke, lanjut lagi Lebih suka nonton atau dengerin musik? Nonton film Dengerin musik? Musik Oh gitu Suka sih, film suka Cuma musik tuh udah kayak tiap hari gitu loh Lebih demen nonton film bioskop atau konser musik? Konser musik Iya lah Bioskop suka cuma karena udah 3 tahun ya gak nonton Dari kemarin liat ada Afghan, ada apa Wuh, seneng-seneng sendiri gitu Iya, iya, iya Seru banget ya Bisa nyanyi bareng sama orang-orang rame tuh seneng Amosirnya ya Kamu, kamu apa? Iya, konser Konser juga Aku gak pernah nonton konser, Kak Oh iya? Iya Kode lagi, kode Ya ampun, ini full of kode Ini beneran loh, dia masih belum pernah Itu bener, gak pernah Nah, berarti nanti next ngajakin dong Apakah hitna atau apa? Suka, semuanya suka Kemarin aku acara ada run Wuh, seneng banget Nah Ada yang berdekat di hati, oh enak banget Oh iya Seneng-seneng banget sih Karena vibesnya beda ya dengan kita Bener Sendirian Karokean gitu ya Nganyi bareng, oh seneng banget Iya bener-bener Iya bener Oke, kalau gitu sekarang next Beli rumah atau investasi lain? Oh nextnya ya? Investasi lain? Lain ya? Rumah udara? Ini baru Beb Ada lagi Oh iya yang jauh itu kan Kalau kalian beli rumah lagi ya Lagi bikin kan Amin Nanti boleh numpang nginep ya Enak kan nginep di tempat kakak dong Bibi-bibi Bibi-bibi Story Horor Horor dia Nanti nonton ada Jay Langkung ya Iya dong Kapan, kapan? Kapan, kapan? Kapan, kapan? Sekiranya kapan? 22 September 22 September Eh, orang mau sih? September Sayangnya 22 September Oke, oke Mau dong? Nanti nonton ya Iya, iya Kalau pas bisa dateng dong Premiarnya ya? Oh iya dong, mau dong 13 September Selamat tinggal Nanti ambil Oke, finish Yeay, thank you Sehat selalu Sukses selalu Sukses untuk filmnya Bahagia Amin Setelah ini Yang lupa nonton Iya Kalian juga sukses ya Semakin romantis Wuh Amin Banyak rejeki Makin banyak investasinya Amin Kakak juga ya Amin Makasih banyak Sampai ketemu lagi Bye